Terima kasih aneh-awasi bersama kami Pemirsa. Pemerintah akhirnya memastikan akan memberikan subsidi untuk pembelian maupun mengkonversi motor biasa menjadi motor listrik sebesar 7 juta rupiah. Sementara untuk kendaraan roda 4 dipastikan subsidi akan digelontorkan pemerintah tidak berupa uang. Pemerintah memastikan akan menggelontorkan subsidi untuk pembelian motor listrik sebesar 7 juta rupiah. Tidaknya membeli motor listrik mengkonversi motor konvensional menjadi motor listrik pun dipastikan akan mendapat subsidi sebesar 7 juta rupiah. Kepastian tersebut disampaikan Menteri SDM Arifin Tasirif usai rapat bersama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Menteri Perhubungan. Arifin mengatakan untuk sementara pemerintah akan menargetkan motor konvensional yang dikonversi menjadi motor listrik sebanyak 50 ribu unit. Dari total 120 juta unit motor konvensional yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Motor kita kan ada 120 juta unit kubik, semua di Indonesia ya. Kalau itu pakai 1 liter saja sehari, sama juga kita membakar crude oil 600 ribu barrel. Nantinya bila konversi motor ini berhasil maka dipastikan dapat menghemat 50 juta dolar Amerika Serikat sehari dari biaya bensin yang sebelumnya digunakan untuk bahan bakar motor. Sementara untuk kendaraan roda 4 dipastikan subsidi yang akan digelontorkan pemerintah tidak berupa uang, melainkan hanya akan mendapatkan keringatan biaya pembayaran pajak kendaraan. Yang biasanya 11 persen nantinya hanya diwajibkan membayar 1 persen dari nilai pajak pertambahan nilai. Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel. Terima kasih telah menonton!